Hai masih ada semut ya karena bajunya ya udah saya lepas terus dalamnya ada semut seperti ini terlihat seperti carang sejajar atau orang awam itu bisa mengirami langsung petuk ya namun ini bukan karena apa kan disininya nah ini ini sabdo ya kamu sabdo ya banyak sekali dan sering dijumpai ya namun seperti ini seperti carang sejajar ya jangan salah hati-hati ya sedikit edukasi ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah ya di sore hari ini ya bisa mulang lagi ya tumpun bambu ya Alhamdulillah bisa main lagi mulang bambu unik ya atau bambu tertua ya karena enggak semua orang yang mencari sebuah bambu unik bambu maksudnya bambu yang cacat atau bambu aneh itu hanya sebuah unikanya enggak cuman itu orang mau carinya ya karena terkadang ada tuah ya yang dicari ya karena apa karena dari sebuah asetnya sebuah bambu itu ada nama-namanya ya ada kurung tanjangan conok yang sering pangan dijumpai itu bambu sabdo bambu jumpang sari ya maka dari itu banyak orang yang mencari sebuah bambu itu enggak cuman unik ya namun terkadang ada sebuah lain lagi ya karena di bambu yang unik atau berpakem itu ada yang mempercayai bagi keyakinan masing-masing itu ada energi energi alami yang tersimpan di dalam bambu-bambu aneh atau bambu berpakem maka dari itu banyak orang menjadikan bambu-bambu aneh tersebut ada sebuah unikan dan ada juga yang menjadikan sebagian itu sebagai cuman kata unik ya maka dari itu saya mencari langsung di alamnya ya alam rumpun bambu ya ya mudah-mudahan menemukan sebuah bambu unik ya atau bambu berdua ya bambu kepetuk ya kalau bambu betuk itu memang sangat sulit ya bambu betuk yang ruangnya berhadapan ini tersebut ya ya saya akan lanjut pencarian mudah-mudahan di tempat lokasi rumpun bambu ini ada ya dan bisa memberikan sebuah tayangan yang membuat anda terhibur dan mudah-mudahan bisa bermanfaat pula ya ya lanjut pencarian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini saya menemukan lagi ya menemukan bambu combong jalu ya selamat menikmati ini seperti mirip sabdo ya lulur ya ini combong ini jalunya ini ya jalu atas nah ini nah combong ya jelas banget kita cari lagi yang lebih unik nah dan ini lagi ini bukan bambu pantilaleh ini kan bambu tes ya atau tumpang sari ya ini karena ruasnya ada dua ini ini satu nah atasnya lagi ini satu cuman berdekatan banget ya ini adalah bambu tes ya atau tumpang sari tumpang sari ya tumpang sari ya dan ini juga sabdo ini nah ini cuman sabdonya belum bagus kalau menurut saya ya kita cari lagi ya TS lagi ya lulur ya ketemu TS lagi ini atas ya ini 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 bukan carang sejajar ya ini tumpang sari ini nah tumpang sari bukan carang sejajar bukan carang sejajar ya ini banyak banget disini TS ya lulur ya dan ini lagi nih ini rantingnya tumpang ya lulur ya nah ini tapi namun ini bukan TS ya tumpang sari ya dan ini menemukan lagi ya bambu sabdonya keren lulur ini membelah ya ini membelah bambu sabdo kita lihat dari sini wah ini bambu sabdonya nah menonjol banget ya ya bambu sabdo semuk ya lulur ya dan ini lagi namun ini biasa sering disumai disini banyak banget bambu sabdo dan tumpang sari ya sabdo tumpang sari sabdo tumpang sari ya banyak ya disini ini penebangan teman saya ya dan ini lagi nih lulur ini bambu dari bawah ini ya seperti bambu belalai gajah ya namun ini dari bawah ya namun rencananya ini mau dipotong ya melihat apakah benar ini bambu belalai gajah ya bambu belalai gajah itu dalam sebuah filosofi lambang kekuatan ya dan ada juga orang yang hanya sekedar unik dan ada juga yang mencari karena sebuah tuah ya karena bambu unik atau bambu yang berbentuknya aneh atau bau berpakam lah ya itu menyimpan energi alami makadar itu banyak orang yang mengenal tentang sebuah energi ini sebenarnya untuk serana ya serana simbol kerezekian juga ya kita mau eksekusi ya tebang kita lihat dari bawah pokoknya dipotong kita lihat biar lebih jelas ya oke ya lor ya lor karena di tengah ya pokok pohon utamanya jadi sulit sekali ditebang ya lor ya karena gak bawa korok atau gaji ya lor ya jadi ya rantingnya saja ini ya namun sepertinya bukan belalai gajah ya sekarang disini ada combong ya bambu combong ini tembus kumbang ini nah ini menghalangi ya nah ini ini bambu combong tembus kumbang ini ya nah ini kita potong dari sini saja ya nah ini hanya sekedar bambu combong kumbang ya bisa dilihat ya ini combong karena kumbang ini ya nah ini dapat yang lor pring jalan rel kereta ya Panjang jalan kereta Api ya Karena yang berpakem Gak dapet lor